Oke, selamat siang, kakak-kakak semua, Bapak dan Ibu, peserta webinar hari ini. Seperti yang dibilang Pak Ajis, hari ini kita akan terkait masalah webinar, pelatihan atau pembahasan tentang prosedur kerja aman pada ketinggian. Nah, sebelum kita bahas, perkenalkan dulu. Oke, perkenalkan, nama saya Dede, itu panggilan saya hari-hari, nama lengkapnya Dede Herdiana, dan ini ada beberapa pengalaman sama kepotensi saya, dan di sini ada nomor handphone saya dan alamat email. Sebelum saya terangkan terkait masalah prosedur kerja aman pada ketinggian, di sini kita sifatnya diskusi, ya Pak, Bapak dan Ibu, kita sifatnya diskusi, dan saya juga bukan menggurui Bapak dan Ibu, tapi di sini ada sifatnya diskas. Kita sama-sama belajar, saya pun masih belajar, mungkin di peserta ini banyak yang lebih senior dibandingkan saya, tapi kita kembali di sini, belajar bareng-bareng, diskusi bareng-bareng. Ketika ada pertanyaan, kalau memang ada yang bisa jawab dari peserta, silakan bantu jawab. Juga ketika ada yang mau didiskusikan, kita diskusi di sini. Jadi sifatnya di sini, ini kan bukan training, jadi kita diskusi di sini. Dan saya ucapkan juga, terima kasih, ya. Selamat menunaikan ibadah puasa buat Bapak dan Ibu yang menjalankan ibadah puasa. Saya juga tidak bisa menyebutkan satu persatu dari peserta ini, tapi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas partibiasi rekan-rekan semua yang mengikuti webinar ini. Oke, baik. Kita lanjutkan. Maka mempersingkat waktu. Prosedur kerja aman pada bangunan. Pada dasarnya, prosedur ini sudah diterapkan sama Bapak dan Ibu di tempat kerja masing-masing. Bahkan, acuan kita itu ketika membuat SOB, itu acuannya adalah dari regulasi kita, yaitu di Permen Aker 09-2016 tentang pekerjaan di Ketinggian. Nah, satu Permen itu mewakili dua kegiatan, yaitu untuk bangunan tinggi sama pekerja pada ketinggian. Jendrum bangunan tinggi adalah kebanyakan kita melihatnya adalah dia bekerja di lantai kerja tetap dan lantai kerja sementara. Kalau pada ketinggian, dia lebih jendrum adalah pekerjaan yang menggunakan grup akses atau bantuan tali dan tidak memiliki atau jarang bekerjanya di atas platform. Prosedur kerja aman pada ketinggian. Prosedur kerja aman pada ketinggian merupakan runtutan atau langkah-langkah yang harus kita ketahui dan kita lakukan pada saat bekerja di ketinggian dan memiliki potensi bahaya dan jatuh. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk terhindar dari kecelakaan. Tidak hanya bekerja di ketinggian saja, tapi kita kerja di bawah pun itu memiliki yang namanya potensi bahaya. Namun, impact atau dampak yang terlihat dari bekerja di ketinggian, kita melihatnya langsung. Ketika jatuh dari ketinggian, pekerja bisa langsung cedera atau bisa meninggal dunia. Sesuai dengan Permenaker atau Peraturan Menteri Ketenagaan Kerjaan nomor 9 tahun 2016, prosedur kerja itu meliputi ada beberapa bagian. Yang pertama, itu teknik dan cara perlindungan jatuh, cara pengolahan peralatan, teknik dan cara melakukan pengawasan pekerjaan, pengamanan tempat kerja, dan kesiagaan tanggap darurat. Itu sesuai dengan Permenaker di 2009-2016 yang ada di Indonesia, regulasi yang terbaru. Sebelumnya kan di Kep Dirjen 45-2008. Seminta ada yang baru, Kep Dirjen itu sudah tidak berlaku. Seminta ada aturan baru ini, yaitu di 2009-2016. Tapi di Kep Dirjen yang lama, tentang pekerja ketinggian itu menggunakan rupa akses. Jadi menggunakan rupa akses, mau itu kerjanya di bangunan tinggi, ataupun di ketinggian, ya pedokannya di situ, di Kep Dirjen 45 itu. Nah sekarang, ketika ada yang baru, di 2009-2016, itu ada terbagi dua, bangunan tinggi dan pekerja pada ketinggian. Saya yakin juga Bapak dan Ibu ini sudah menarapkan dan sudah membuat prosedurnya tersebut di lapangan, di tempat kerja masing-masing, dan sudah diaplikasikan. Namun kita bahas sedikit di sini adalah terkait masalah teknisnya, terkait masalah administrasi, saya yakin itu semuanya sudah ada di perusahaan masing-masing. Apalagi perusahaannya sudah memiliki Departemen Safety, sudah pasti semua prosedur sudah ada, tinggal kita aplikasikan di lapangannya. Apakah berjalan atau tidak, apakah mau mengikuti prosedur atau tidak si pekerja tersebutnya. Yang jelas, upaya yang kita lakukan adalah mencegah si pekerja tersebut jatuh dari ketinggian. Dan hal apa saja yang harus bisa kita lakukan untuk menjaga si pekerja atau benda tidak terjatuh dari ketinggian. Nah, di sini ada teknik cara perlindungan jatuh. Perlindungan jatuh sendiri adalah kombinasi dari beberapa metode. Dan peralatan yang digunakan untuk mencegah seorang pekerja terjatuh dari ketinggian yang mengakibatkan kerugian yang jatuh dari atas ketinggian, baik tidak sengaja saat bekerja pada ketinggian. Jadi maksudnya di sini adalah teknik perlindungan jatuh itu adalah kombinasi metode yang kita aplikasikan di lapangan untuk menjaga si pekerja itu terjatuh dari ketinggian. Karena beberapa pekerja tidak memahami teknik atau tidak memahami yang namanya prosedur kerja pada ketinggian. Taunya dia kerja di ketinggian pakai bodi harnas, tapi dia tidak tahu mencantolkan dengan baik itu seperti apa, cara menggunakan bodi harnas yang baik itu seperti apa. Sesuai filosofi dari perlindungan jatuh, yaitu ada dua. Mencegah jatuh, yaitu pol protresen, menghentikan dan menahan jatuh atau pol aresten. Di sini ada bagian alir sistem perlindungan jatuh. Dalam sistem perlindungan jatuh ini dibagi menjadi dua. Ada perorangan, ada kolektif. Kalau perorangan, lebih cenderung adalah langsung ke pekerjanya. Dari sistem jatuh dari perorangan tersebut dibagi lagi. Jadi ada dua. Yang pertama, yang untuk penahan jatuh. Pencegah jatuh dan penahan jatuh. Apa saja yang dicantumkan dalam penahan jatuh? Yang pertama adalah sebuah sistem. Sistem pasung. Terus tangga podium. Sistem penjaga gerak atau mobile buatin sistem. Itu sistemnya yang untuk perorangan. Nanti kita bahas di belakangnya. Terus penahan jatuh apa saja? Tali pengair. Terus tali jatuh berjalan. Terus penahan jatuh mekanik. Terus penahan jatuh terpandu atau bila. Kita juga dibahas. Situ sama terakhir adalah akses tali atau ruang. Nah ini, itu adalah dua kategori untuk sistem perlindungan jatuh untuk perorangan. Pencegah jatuh sama penahan jatuh. Oke, terus kita masuk ke yang kolektif. Di mana yang kolektif ini adalah sama seperti dengan perorangan. Ada penahan jatuh dan ada pencegah jatuh. Nah, sistem perlindungan jatuh ini fungsinya adalah untuk melindungi semua pekerja. Namun kalau untuk perorangan adalah habis cenderung ke si pekerjanya yang memakai alat lingkung dirinya. Tapi kalau kolektif adalah pengendalian di tempat kerjanya. Seperti kita bekerja pada ketinggian. Agar si pekerja tidak jatuh dari perimeter, kita buatkan yang namanya pagar pembatas. Terus kita buatkan rambu-rambu, terus kita buatkan jaring atau safety deck. Agar ketika jatuh masih tertangkap dengan sistem pengaman kolektif. Terus juga benda jatuh juga tidak langsung jatuh ke bawah. Itu salah satu yang disebut namanya pencegah jatuh kolektif. Pencegah jatuh kolektif ini lebih cenderung ke kelompok. Bukan perorangan kelompok atau sistem yang sudah dipasang, sudah kita terapkan di bangunan. Kalau konstruksi yang masih aktif, yang masih berjalan, itu biasanya di perimeter itu ada yang namanya patah pembatas. Itu disebut namanya sistem pengaman kolektif. Terus ada juga safety deck atau kanopi yang dipasang di bawah, tapi di ketinggian tertentu sesuai dengan SOP-nya, atau sesuai dengan prosedur yang ada di perusahaan. Itu dipasang kanopi, kanopi temporary untuk mencegah benda jatuh ke bawah. Jadi benda jatuh ke bawah itu tidak langsung ke bawah, atau tidak langsung menimpang si pekerja yang ada di bawah. Tapi dia terproteksi dengan si kanopinya atau si safety deck tersebut. Ini adalah salah satu bagannya, bagan perlindungan jatuh. Sistem keselamatan yang mengikuti bentuk struktur atau bangunan yang sudah dibangun, jadi ini adalah sistem yang bekerjanya ketika bangunan itu sudah jadi, sudah jadi dan sudah permanen. Itu dalam sistem tersebut melekat tiga elemen. Yang pertama angkur, body harness, dan konektor. Seperti yang gambar di samping di sini. Ini adalah contoh atau gambar ketika suatu bangunan itu sudah rampung atau sudah ada. Jadi untuk mengamankan atau untuk pekerja ketinggian, kita perlu yang namanya tiga item ini. Yang pertama angkur, yaitu untuk mengaitkan konektor lanyat kita, dan terhubung dengan body harness yang melangkat atau menempel di tubuh kita. Jadi tiga bagian ini dalam sistem struktur atau bangunan yang sudah dibangun lebih dahulu. Menjadi sebuah keterampilan tersendiri yang harus dilakukan oleh pekerja pada bangunan tinggi. Jadi perlu yang namanya kita melakukan adalah sistem angkur. Tapi kalau struktur yang masih berjalan, belum finish, itu masih banyak poin-poin untuk memasang angkur. Tapi kalau tidak ada, kalau struktur yang sudah jadi, kita perlu yang namanya melakukan atau pengebuatan atau pembuatan angkur. Baik itu angkur emboleri atau angkur permanen yang sudah ada. Jadi poinnya adalah tiga ini yang kita butuhkan. Saat kita bekerja di ketinggian, itu kita butuhnya adalah untuk fungsi pekerjaannya, untuk sistem perorangannya adalah full body harness, ditambahkan dengan konektor, yaitu konektor lanyat, dan angkur. Tentunya lanyat sendiri itu harus sudah ada atau sudah dilengkapi dengan peredam kejut. Peredam kejut itu untuk memperkecil daya kejutan si pekerja ketika jatuh, agar tersentaknya dia tidak terlalu statis. Jadi ketika jatuh, dia dinamis. Penjagaan jatuh perorangan dengan sistem pasung, tadi yang kita sudah bahas di awal, itu ada di poin teknik perlindungan jatuh. Di sini ada yang namanya sistem penjaga jatuh, sistem pasung. Di mana sistem pasung ini merupakan sistem yang digunakan agar pekerja saat bekerja pada suatu bangunan tidak masuk ke area atau daerah yang memiliki potensi jatuh. Jadi sistem pasung ini atau walk risk and system adalah membatasi gerak si pekerja. Prosedur kerjanya itu adalah membatasi gerak si pekerja agar tidak masuk ke wilayah yang disebut zona bahaya. Dan ini area adalah zona bahaya. Ketika pekerja jatuh, dia akan langsung terhampas keluar. Dan bisa terjun bebas. Makanya dengan sistem walk risk and system ini adalah membatasi gerak si pekerja. Jadi si pekerja ini dibatasi dengan sistem ikat seperti ini atau pasung yang terhubung dengan angkur, bodi harness, dan konektor lanyat. Dalam sistem ini pun ada yang adjustable dan ada juga yang fixed. Nah, kalau fixed ini, kalau dia panjangnya 2 meter, tidak bisa disetel lagi. Hanya dengan panjang 2 meter saja. Tapi sistemnya pun harus tetap membatasi gerak pekerja ini. Jangan sampai masuk ke zona bahaya. Harus tetap ada di zona aman saat bekerja. Nah, seperti contoh pekerjaan di sini, di perimeter. Bekerja di perimeter, dia tidak memasuki adalah atau tidak di samping zona bahaya. Tetap masih di kondisi yang aman. Seperti ini. Ada yang adjustable, ada yang fixed. Atau yang permanen tetap seperti ini. Nah, kalau yang adjustable, boleh tidak kita bisa melewati zona itu? Tidak boleh. Tetap walaupun adjustable, yang namanya kita bekerja di ketinggian, harus tetap terbatas. Walaupun adjustable, ya Pak. Bedanya adjustable, kita seperti ini, mungkin 2 meter ketika posisi miring, posisi miring ini, itu pasti akan lebih panjang lagi. Jadi disetel. Tapi tetap dia harus, walaupun adjustable, tetap harus memiliki batasan kerja amannya. Jangan sampai sepekerja masuk ke area zona bahaya. Itu sistem pasung. Atau work resistance system yang dipasang. Ini biasanya pekerja-pekerja ini banyak ditemui. Yang saya lihat itu di konstruksi. Karena pekerja-pekerjanya hampir rata-rata itu banyak pekerjaan di area perimeter. Jadi untuk membatasinya agar tidak terjun bebas, menggunakan sistem work resistance. Terus sistemnya ini seperti apa? Bisa menggunakan langsung akur, atau dibuatkan sistem seperti life plan. Itu sesuai teknis di lapangannya seperti apa. Karena masing-masing area, tempat kerja, pasti berbeda untuk pemasangan akur. Yang kedua, sistem penahanan jatuh perorangan itu fall arrester. Di mana fall arrester sistem ini adalah untuk menghentikan atau menahan pekerja saat terjatuh. Tadi seperti yang dijelaskan di awal. Jadi ketika posisi dia jatuh itu, dia terhenti. Tidak jatuh langsung terjun bebas. Dengan apa? Dengan sistem angkur, dengan konektor absorber lanyat, dan pudelan. Terus absorber lanyat pun dilengkapi dengan peredam kejut, atau energi absorber lanyat. Energi absorber lanyat ini, atau peredam kejut, adalah untuk mengurangi hentakan. Tadi yang saya bilang, untuk mengurangi hentakan si pekerja ketika jatuh, dia tidak statis jatuhnya. Jadi masih ada lendutan. Jadi fall factor yang diterima sama si pekerja tersebut tidak besar, kecil. Karena ketika fall factor yang diterima sama si pekerja itu sangat besar, itu mengakibatkan atau bisa mencederai si pekerja tersebut. Jadi makanya perlu dalam pool body hangas itu ada yang namanya peredam kejut, itu sebut polar arrester sistem. Jadi terhenti secara otomatis dan diserap hentakannya menggunakan energi absorber lanyat. Di sini juga ada beberapa contoh terkait masalah penahan jatuh perorangan. Ada yang menggunakan sistem menggunakan energi absorber lanyat, naik pada ketinggian dan di struktur itu menggunakan double lanyat, dikaitkan ke struktur semuanya dengan sistem tri-point kontak seperti ini. Terus juga ada yang menggunakan yang namanya mobile call arrester seperti ini. Ini yang disebut mobile call arrester. Dia mengikuti gerakan kita ketika dia naik, akan ikuti naik. Ketika turun, dia akan ikuti turun. Tapi ketika kita terjatuh dengan alat ini, itu akan menguji secara otomatis. Karena sistem pekerja ini adalah dia akan bekerja ketika menerima hentakan atau menerima beban jatuh. Itu akan terhenti. Jadi pekerja ini akan aman. Tapi ini tidak bisa langsung ke struktur. Tapi dia butuh adalah tambatan atau akses light line-nya. Atau vertical line. Didukung dengan alat polaristernya sendiri. Ini sama, ini sama Pak. Sistemnya juga sama. Dan cara kerjanya sama, cuma beda alat. Ini retek table. Ini bisa juga dipakai untuk pekerja. Tapi sistemnya adalah seperti ini. Sama untuk mengunci secara otomatis ketika kena beban penutakan atau kelima beban jatuh dari si pekerja. Ini, itu retek table. Dia akan mengunci secara otomatis. Dan ini sistem bilai. Di mana sistem bilai ini adalah sistem keamanan untuk pekerja pada ketinggian dengan terpandu. Jadi ada satu pengaman dan ada satu pekerja yang naik ke atas ketinggian. Ini sistem bilai terpandu. Jadi sistem bilai ini adalah mengadopsi dari penggiat alam bebas atau kelebing. Jadi dia dipasang. Terpikir masalah pengamannya. Jadi ini yang disebut angkur temporary yang dipasangkan untuk mengamankan si pekerja. Kenapa? Ketika dia jatuh, masih ada angkur-angkur ini yang terkoneksi dan aman. Ketika dia jatuh di titik ini, dia tidak langsung jatuh. Tapi talinya masih tersangkut di angkur temporary yang dia buat. Dan diamankan oleh pekerja yang di bawah dengan menggunakan sistem. Di sini ada alatnya. Sistem pengunci otomatis. Dari sini ada. Itu salah satu terkait masalah contoh untuk penahan jatuh perorangan atau bekerja di ketinggian. Ada beberapa banyak contoh. Terus, menggunakan tali pengait lanjat untuk menghindari dampak kekuatan jatuh. Maka penggunaan energi absorber lanjat yang terpasang pada lanjat merupakan sebuah tindakan yang harus dilakukan. Walaupun dengan adanya penggunaan lanjat dengan energi absorber, tetap memperhitungkan faktor jatuh kita. Jadi kita lihat dulu. Kita lihat faktor jatuh kita. Dan kita harus memiliki faktor aman. Jarak amannya. Jangan sampai kita bekerja tidak memiliki jarak aman. Jarak aman itu seperti apa? Jarak aman itu adalah ketika kita jatuh dari ketinggian tidak langsung berbenturan dengan tanah atau permukaan tanah atau permukaan air. Ketika bekerja di atas air. Ini adalah salah satu contohnya pekerjaan dengan kali lanjat dan dilentapi oleh energi absorber lanjat. Terus absorber lanjat ini dikoneksikan kemana? Nah, di sini ada beberapa contoh. Bisa langsung ke angkur, terus masuk ke lifeline yang sudah disediakan. Lifeline itu baik lifeline yang berbentuk horizontal atau vertikal itu disesuaikan. Itu juga ada langsung ke struktur. Nah, kalau struktur ini biasanya struktur ini biasanya kita temuin adalah di akses tangga. Akses tangga, terus struktur subtet, jaringan-jaringan telekomunikasi, jaringan subtet, yang di PLN ya. Kita bisa lihat. Nah, ini. Masalah langsung ke sini. Karena yang kita bisa temukan adalah untuk mencatatkan ini dengan naik sistemnya seperti ini, itu banyak kan kita nemuin adalah di akses tangga. Terus tentunya akses tangga yang terbuat dari besi ya. Yang ada sekatannya. Biasanya kita temuin adalah kalau di tower keren, kita bisa menemukan tangga-tangga. Nah, itu sistem pemanjatannya seperti ini. Terus kita juga bisa menemukan adalah di tower sutet, bisa menemukan kita langsung disanggalkan seperti ini. Tapi di tower sutet pun sudah tersedia di area pinggirannya itu adalah angkur-angkur atau untuk mengaitkan si double hook sendiri atau absorber lanyat. Nah, jadi penggunaan tali lanyat ini harus dilengkapi dengan energi absorber. Tapi tidak menutup kemungkinan kita pun harus memperhitungkan yang namanya jarak aman jatuh kita. Nah, ini salah satu juga contoh di mana ketika menggunakan tali pemetid atau absorber lanyat, tidak langsung pada struktur, harus bergelantungan. Nah, seperti ini. Nah, kalau untuk daerah struktur bangunan, kayaknya jarang kita temukan seperti ini. Karena kita lebih cenderung, kebanyakan masih bekerja, bergelantungnya itu tidak seperti ini. tapi masih mempunyai pijakan, platformnya, yang untuk kita berpijak atau lantai kerja tetap atau lantai kerja semangat. Kalau ini kita banyakan adalah cenderung di area-area roof access, terus kalau saya pernah lihat juga di area offshore, area lepas pantai. Ini saya juga pernah lihat seperti ini, banyak-banyakan. dia tidak mempunyai struktur atau platform yang buat berpijak, tapi dia berpijaknya pada struktur yang sudah ada, seperti mungkin bracing, tapi tidak ada struktur atau platform yang sudah dibuat secara temporari atau permanen. Nah, ini sebut sistem tali lanyat dengan sistem gantung. bergantungnya di mana, bergantungnya di access line ini. Terus, menggunakan perangkat penahan jatuh perorangan atau vertikal atau alat penahan jatuh berjalan atau mobile polarizer yang tadi saya sebutkan. Jadi, menggunakan penahan jatuh berjalan atau mobile perangkat untuk aktivitas naik dan turun atau bergerak di bidang miring, dapat juga menggunakan pengaman berupa penahan jatuh berjalan berhubung pada tali lifeline. Jadi, sistem mobile polarizer ini bisa kita gunakan secara vertikal, horizontal, ataupun di bidang miring. Tentunya, dengan bantuan akses seperti lifeline. Jalur-jalur yang sudah tersedia. Kita bisa bekerja menggunakan mobile polarizer ini dengan catatan prosedur kerja di ketinggiannya sudah termutungi. Salah satunya ada jalur flatline, vertical line, atau horizontal line. Jalur-jalur atau penahan jatuh untuk menggunakan sistem mobile polarizer seperti ini. Pekerja di gondola juga sama menggunakan mobile polarizer. Ini semuanya yang ada di sini untuk pada gambar. ini semuanya adalah sistem mobile polarizer. Jadi, sistem ini akan bekerja ketika menerima beban kecut atau beban jatuh dari si pekerja. Jadi, ketika tidak ada beban jatuh, dia akan terus mengikuti si pekerja sampai ke atas. Ketika turun pun akan mengikuti terus-turun. Tapi, ketika jatuh, sistem ini akan bekerja dengan baik. Jadi, tidak akan lost ketika dia jatuh, langsung terkunci. jadi, sistemnya seperti seatbel mobil ketika akan hentakan seatbel mobil akan mengunci secara otomatis. Orang lebih seperti itulah dalam kerja di ketinggian. Di sini juga ada terkait masalah pem jatuh atau jatuh mekanik yang mekanikal volar atau yang tadi saya sebut adalah retak table. Jadi, sistem ini adalah sistem mekanik jadi ketika dia bekerja, ini akan mengikuti pergerakan kita. Jadi, sistem pekerjaannya adalah tali tarik pelur otomatis. Ketika kita berjalan, dia akan mengulur. Tapi, ketika dia kena hentakan, langsung mengunci secara otomatis. Di mana pekerja itu terhentak, di situ langsung dia mengunci. Jadi, tidak ada jeda dulu, langsung mengunci secara otomatis. Menjelas, catatan si alat ini adalah, dia akan mengunci ketika menerima beban jatuh. Dan langsung mengunci, tidak ada jeda, langsung mengunci secara otomatis. Dengan catatan, dia menerima beban jatuh dulu, baru dia akan mengunci. Tapi, ketika tidak ada beban jatuh, dia masih tetap mengikuti pergerakan kita. Seperti ini. Terkait masalah penahan jatuh, tarikulur otomatis, atau protectable. Dan ini juga alat-alat ini, kalau dikonstruksi, jarang kita temukan, Pak. Kenapa? Terkait cara estimasi kos, jarang kita temukan di sini. Tapi lebih cender banyak kalau dikonstruksi, banyak pengendaliannya langsung menggunakan full body harness dengan absorber lainnya. Dan ditambahkan adalah jalo-jalo light line. Selama saya lihat di sini, di area-area Jakarta, atau di area luar kota, saya masih banyak menemukannya adalah full body harness langsung. Tidak jarang menemukan alat ini. walaupun ada juga paling beberapa. Ataupun dari teman-teman sendiri, mungkin sudah menggunakan alat ini di tempat terkaitnya lebih baik, lebih bagus. Karena ini bisa digunakan di area horizontal, vertikal, dan di bidang miring. Sistemnya langsung mengunci secara otomatis. Dan ini juga sistem terkait masalah bilay, atau sistem terpandu, di mana di sini ditemukannya adalah dua pekerja yang satu adalah untuk mengamankan si pekerja yang naik ke atas, dan si pekerja yang naik ke atas itu bertanggung jawab untuk memasang angkur atau penambat ini, angkur temporari. Jangan sampai dia pertama masang, kedua masang, ketiga, dan seterusnya tidak masang. Jangan sampai seperti itu. Jadi sistem bilay terpandu ini, itu adalah setiap dia naik berapa langkah, atau kita ambil adalah satu meter, ketika naik satu meter, itu harus pasang angkurnya. Naik satu meter lagi, pasang angkurnya lagi, jadi per satu meter. Kenapa per satu meter? Agar impact ketika dia jatuh tidak terlalu jauh. Kalau dia pasang di dua meter, dari titik angkur satu ke titik angkur satunya lagi, dia pasang jarak di dua meter. Ketika dia terjatuh, jarak jatuhnya akan jauh, dan hentakan yang dia terima akan lebih besar. untuk terkait masalah penggunaan sistem bilai. Dan sistem ini juga bisa dilakukan dengan dua orang, dan tidak bisa dilakukan oleh satu orang, harus dua orang. Satu, orang yang mengamankan dari bawah, atau yang pemegang sistem, yang satu adalah pekerja yang melaksanakan pekerjaan untuk diketijian. Dengan catatan, dia selalu dia membuat angkur temporari. Atau juga bisa membuat sistem angkur seperti ini. Jadi, tadi sistemnya adalah sistem dengan penambatan temporari, angkur-angkur temporari, juga bisa dibuat adalah langsung angkur dari atas. Angkur dari atas. Jadi, kita patenkan angkurnya dari atas, langsung dari top. Itu juga bisa sistemnya seperti ini. Jadi, ketika jatuh pun, si pekerja masih aman. Dengan catatan, pekerja yang di bawah itu harus sigap. Dan ketika jatuh pun, jarak amannya tidak seperti yang tadi memiliki perbedaan. Jarak jatuhnya tidak sama. Yang jelas, catatannya adalah si pekerja ini harus sigap mengamankan ketika si pekerja ini jatuh. Jangan sampai si pekerja ini jatuh, tali ini kendor. Dan selalu pastikan tali ini selalu tegang. Ketika si pekerja naik, langsung tali tegangkan. Ketika naik lagi, tegangkan lagi. Jadi, tidak ada waktu jeda atau tidak ada waktu ketika jatuh, dia harus kena impact. Kena hentakan dulu. Jadi, tidak seperti itu. Jadi, ketika si pekerja pelangkah naik ke atas, langsung ditarik talinya dan dikencangkan oleh si pekerja yang bawah yang mengapankan di bawah. Jadi, ketika jatuh pun tidaknya hentakan yang diterima tidak langsung down ke bawah. Jadi, masih aman. Dengan catatan, kalau sistem angkor ini atau sistem bilah ini harus selalu talinya dalam keadaan tegang. Tegangnya seperti apa? Tegangnya kita bisa atur sendiri di lapangan atau di teknis lapangannya. Yang jelas, tidak tidak membuat si pekerja yang atas ini itu merasa susah bergerak. Itu catatannya. Tegang tapi tidak mengganggu si pekerja ini geraknya terbatas. Jangan sampai. Jadi, walaupun tegang tetap pekerja yang di atas itu pergerakannya masih bisa luasa. Tidak terhalang atau tidak terkunci dengan tali tegangnya sendiri yang dari sini. Dari yang dibuat dengan sistem di lagi. Terus juga ada yang namanya sistem work positioning. Di mana sistem work positioning adalah pekerja dengan cara memposisikan kerjanya. Sistem pekerjaan ini adalah untuk memposisikan si pekerja dengan tumpuan kaki kepada struktur. Tapi dalam sistem ini kita terdapat tiga pengaman. Di mana tiga pengaman tersendiri adalah yang pertama ada dua absorber lanjat. Dua konektor hook. Ini double lanjat. Jadi dua konektor lanjat ini terhubung dengan satu absorber. Jadi ada dua. Dengan catatan si konektor absorber lanjat ini tidak boleh tegang ketika kita bekerja dengan memposisi kerja seperti ini. Di mana sistem yang bekerja atau diposisikan atau menerima beban adalah di area yang pinggang. Kalau Bapak dan Ibu pernah lihat si pekerja PLN yang di tiang-tiang listrik perkotaan atau area kampung. Nah ini sistemnya seperti ini. Dia menggunakan sistem walk positioning. Tumpuannya kaki bekerja dengan dua tangan walaupun ada kekurangan kita lihat di pekerja PLN kita lihat tidak ada sistem absorber lanjatnya terutama pada tiang listrik. Karena kenapa? Di situ tidak ada area penilaian resikonya. Karena ketika menggunakan double lanjat terus dicantolkan itu bisa terkoneksi dengan kabel-kabel listrik yang ada di atas. Jadi makanya si pekerja PLN itu menggunakan hanya sistem walk positioning-nya saja. Tapi dengan bantuan adalah pijakan tangga. Tapi kalau tidak ada bantuan pijakan tangga kita menggunakannya adalah sistem walk positioning dengan tambahan energi absorber lanjat. Ini banyak saya temukan adalah pekerja-pekerja PLN yang areanya adalah pekerjaan di sutet. Itu salah satunya. Terus saya juga melihat di area pekerjaan yang pekerjaannya di bidang telekomunikasi. Tower-tower telekomunikasi. Ini banyak saya temukan seperti ini sistemnya. Dia memperkenalkan double layout dan setembok positioning. Untuk memposisikan kerja dia di area luar struktur. Sistem ini aman-aman. Sesuai dengan prosedur atau sesuai dengan regulasi kita. Sistem ini aman. Dengan catatan, alat yang kita gunakan di sini tidak terdapat gesekan. Jadi karena posisi seperti ini, itu cenderung kita bergeser atau bergerak kanan dan kiri. Ketika bergerak kanan dan kiri, ini pasti ada gesekan. Itu hindarin gesekan. Ketika permukaan struktur ini dirasa ternyata banyak tajam, itu harus kita lapisin untuk melindungi tali ini atau tali walk positioning ini ketika bergerak kita kanan dan kiri itu tidak terputus atau tidak putus oleh struktur karena gesekan. Sistem ini banyak sudah dipakai juga di tower-tower sutet. Di tower telekomunikasi itu banyak. Selain itu, saya juga belum pernah lihat lagi di struktur mana lagi. Tapi banyak saya lihatnya di area-area struktur tower telekomunikasi dan sutet. ini adalah sistem kerja menggunakan walk positioning atau prosedur kerja menggunakan sistem walk positioning. Kita dibahas di sini lebih cenderung ke teknis di lapangan terkait prosedur kerja apa saja yang aman untuk bekerja di ketinggian. lebih cenderung saya pembahasakan teknis. Terkait masalah administrasi, saya rasa juga teman-teman di sini sudah memahami terkait masalah administrasi. sebelum kita kerja harus ada yang namanya walk permit ada GSA SOP sudah dibuat di perusahaan masing-masing itu terkait masalah administrasi terus sudah dikendalikan pengendalian resikonya saat di lapangan sebelum mulai pekerjaan. Tapi yang saya bahas di sini adalah lebih ke teknis prosedur kerja amannya pada ketinggian. Salah satunya sistemnya ada di sini sistem penahan jatuh perorangan menggunakan sistem positioning sistem pasung dan lain-lain yang ada di sini. kita masuk selanjutnya selain kita bekerja di ketinggian kita pun harus tahu yang namanya pemilihan angkur yang sesuai untuk kita bekerja di ketinggian terutama ketika kita bangunan yang sudah jadi itu biasanya sekarang bangunan-bangunan yang sudah jadi itu banyak terdapat angkur-angkur permanen karena kenapa? sesuai permenak yang baru di nomor 9 2016 itu sudah ada yang namanya penerapan masalah angkur ada angkur dan ada angkur permanen di sini kita bahas terkait masalah angkur permanen itu yang jelas angkur untuk kebutuhan pekerja-pekerjaan pada ketinggian seperti di sini ini contoh-contoh angkur saya tidak bisa memberikan memberikan rekomendasi apa angkur apa yang bagus atau saya tidak bisa memberikan rekomendasi seperti itu yang jelas angkur yang kita butuhkan kita sesuaikan dengan kondisi gedung kita atau bangunan kita cocoknya yang seperti apa yang jelas tidak melenceng dari regulasi kita setiap angkur pun harus memiliki beban yaitu minimal 15 kilonyuton atau 1 ton setengah kurang lebihnya 1 ton setengah sini atau 15 kilonyuton ini beban apa yaitu beban ketika terkena beban beban jatuh dari itu orang ataupun beban jatuh dari material mekanikal seperti mungkin kita menurunkan menaikkan dan menurunkan barang menggunakan angkur yang sudah tersedia jadi minimal itu dia harus mampu menahan beban ada 15 kN jadi kalau di bawah 15 kN itu tidak direkomendasikan atau tidak diperbolehkan sesuai dengan regulasi yang ada jadi minimal dia harus mampu menahan beban 15 kN itu beban beban ini beban kejut harus 15 kN dan angkur permanen ini yang kita buat secara di struktur bangunan yang sudah jadi itu pun harus ada pengecekan secara berkala yang pertama ketika angkur itu sudah terjadi itu harus lakukan pengecekan minimal itu satu kali dalam dua tahun minimal tapi sebelum kita gunakan angkur ini pun harus lulus uji dengan pihak PCK3 terkait dengan kena ke untuk uji riksanya dia lajak atau tidak dan bisa digunakan aktifnya ketika di perisan atau di secara pemeriksa dengan ininya PCK3 dalam juta bisa digunakan itu harus dilakukan pemeriksaan minimal satu kali dalam dua tahun angkur ini itu siapa yang memeriksa itu bisa kita kita periksa ke PCK3 lagi atau badan kita lihat di sini banyak kita kalau mau jadi itu melalui PJK3 dengan pemeriksaan oke bisa dipakai baru kita pakai ini untuk syarat angkur permanen ada juga angkur temporary dimana angkur 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 permanen terus angkur temporary dimana angkur yang kita pakai angkur yang kita pakai menggunakan apa apakah webbing 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 sling atau pakai sling wire itu banyak yang jelas ketika kita beli atau kita punya alat untuk membuat angkur temporary ini yang jelas dari dikeluarkan fabrikasinya dia sudah memiliki sertifikat atau sudah layak pakai untuk bekerja di ketinggian jadi tidak perlu lagi uji riksa lagi untuk yang temporary perlu kita perhatikan adalah strukturnya mungkin kalau struktur rooftop mungkin ada jalur bondola ya itu yang jelas si struktur tersebut mampu nggak kira-kira kalau saya pasang angkur temporary disitu itu kita analisinya adalah seperti itu lebih ke media yang bakal kita pasang atau kita kaitkan angkur temporary namun si angkur sendiri yang jelas kita minimal harus mampu menahan beban 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 minimal 15 kN minimal 15 kN Newton selain itu juga disini ada jalur lintas keselamatan atau lifeline lifeline sendiri saya rasa teman-teman disini sudah banyak melihat terkait masalah lifeline horizontal horizontal itu banyak ini adalah jalur-jalur tapi ada juga yang permanen yang benar-benar sudah dipasang lifeline permanen sekarang seperti seperti di atap-atap pabrik itu walaupun tidak semuanya ada beberapa yang menanamkan atau ada yang memasang jalur lifeline permanen di area gedung di gedung perusahaannya terutama di area-area publik workshop karena untuk memiliki kebutuhan ketika nonton jarur lintas keselamatan merupakan instalasi sistem keselamatan yang dirancang untuk pekerja dengan manfaat jalur tersebut dari jalur pengaman saat bekerja jalur pengaman jadi jalur ini benar-benar kita buat sesuai dengan aturan regulasi tentunya jalur jadi titik angkur satu ke titik angkur dua tidak boleh melebihi 30 meter sesuai regulasi kenapa? ketika dia melebihi itu pendulung ketika menerima beban pendulumnya akan lebih jauh si pekerja pun ketika jatuh akan lebih ke bawah mungkin bisa berbenturan dengan area yang bakal dihantam saat dia jatuh makanya dalam regulasi tidak boleh melebihi dari 30 meter jadi kalau jaraknya itu 1 meter statusnya kita bagi per 30 pasang 30 meter pasang lagi disambung lagi ke 30 meter terus dan seterusnya karena kenapa? untuk mengurangi pendulum yang lebih jauh jauh seperti ini lebih ke bawah jangan sampai seperti itu jadi walaupun si pekerja jatuh disini pendulumnya tidak terlalu ke bawah jadi masih aman tapi kalau jaraknya terlalu jauh bisa Bapak pastikan atau Bapak dan Ibu coba buat lifeline dengan jarak 35 meter atau 45 meter pasti pendulumnya akan seperti ini nyudutnya akan lebih jauh dan si pekerja pun akan lebih jatuhnya lebih ke bawah jadi bukannya akan bisa mengakibatkan si pekerja itu cedera ataupun bisa fatality karena benturan yang bakal dihatkan saat dia jatuh dan hentakan yang diterima pun akan lebih besar makanya dia harus dipasang per 30 meter ini pun harus ditegangkan berapa tegangnya tegangnya sendiri kalau saya lihat di regulasi tidak ada sampai harus tegang sekian ini tapi yang jelas ini harus tegang ditegangkan benar-benar semaksimal yang kita lihat jadi benar-benar maksimal yang kita perhitungkan sesuai dengan perkiraan dengan kebutuhan di lapangan jadi kalau terlalu tegang juga dengan melihat tali ketika kena beban itu bisa putus juga tapi sebelumnya sebelum kita gunakan juga lifetime ini harus di uji coba dulu di tes beban jangan sampai ketika kita sudah pasang lifetime ini tidak ada tes bebannya kalau tidak ada beban berarti kan ketika si pekerja pakai itu bisa bisa menimbulkan resiko menimbulkan bahaya sendiri jadi harus red line sendiri pun harus ada bebannya uji 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 beban baik itu temporary ataupun yang permanen harus ada oke nah ini jalur lintas yang permanen bisa kita lihat seperti ini jalur lintasnya yang tadi seperti saya bilang saya bilang di struktur bangunan baik itu di pabrik itu banyak atau ada juga beberapa yang menggunakan jalur lifeline permanen jadi sudah dipasang untuk kebutuhan tadi kebutuhan pekerja sendiri ketika menganan di atas ketinggian atau ada pekerjaan yang mengharuskan dia bekerja di ketinggian seperti ini bisa kita buat secara permanen atau bisa kita buat secara temporary seperti ini tentunya yang permanen pun harus ada ujinya ada uji riksa juga harus ada pemeriksaan dari pihak ketiga atau pihak yang terkait yang dinyatakan berkepenten untuk uji riksa si lapel permanen tersebut karena ini akan digunakan dengan durasi dan jangka waktu yang lama itu pun tidak intens hanya beberapa atau saat dibutuhkan saja dan ini pun kenapa harus tadi ada uji riksanya harus ada pemeriksaan karena posisi ini kan ketika sudah ada jarang kita tengok atau jarang kita periksa lagi ketika sudah uji riksa juali memang sudah terprogram jadi kalau saya pernah lihat dulu sedikit cerita di tower telekomunikasi itu sudah ada jalur live line ini yaitu vertikal lainnya di area tangga ketika mau naik ke tower itu sudah ada jalur vertikal lainnya tapi disitu tidak ada pemeriksaan tidak ada pemeriksaan berkala sampai seling-selingnya itu berkarat saya bertanya kenapa ini dipasang jalur vertikal lainnya ternyata dari struktur tower tidak menyediakan yang namanya pelindung belakangnya kalau kita lihat kebanyakan struktur tangga selalu ada pelindung belakangnya ada cover belakangnya nah ini tidak ada makanya adanya yang tersedia jalur vertikal lainnya nah ini contoh juga ini seperti ini jalur-jalur yang sudah disediakan secara permanen ataupun temporari ada yang vertikal diagonal dan horizontal yang jelas fungsi dari lepen ini adalah untuk mencegah si pekerja itu jatuh atau terjun bebas dari ketinggian selain kita memasang angkor temporari untuk satu titik seperti ini selain itu juga kan kalau angkor temporari satu titik ini adalah kita penggunanya cuma satu area saja hanya di lingkungan atau radius yang sudah ditentukan tapi kalau lifeline sendiri adalah kalau di area horizontal adalah untuk bergerak moving dengan area yang dibutuhkan kalau dari sini mungkin dia bergerak ke sana terus juga untuk membantu mengembangkan si pekerja saat naik dan turun mau itu di bidang diagonal ataupun perkal ini salah satu juga contoh yang terkait masalah jalur-jalur permanen yang sudah ada untuk suspepabrikasi jadi banyak macamnya terkait masalah jalur lintas keselamatan atau lifeline tergantung kita kebutuhannya saja disesuarkan dengan struktur perbangunan yang ada di gedung kita jalur lintas keselamatan yang tidak permanen adalah jalur lintas yang dipasang serta disiapkan kebutuhan pekerjaan jadi siapa yang menyiapkan yang menyiapkan adalah orang yang berkompeten dalam bidang ketinggian itu salah satunya kita siapkan dulu alat-alatnya atau kebutuhan lifeline tersebut kita siapkan seperti contoh di sini jadi dia area sini sampai ke area ujung sini dia tidak bisa langsung dipasang jadi harus per 30 meter dipasang satu disini kan ada satu lagi terus satu lagi boleh dalam satu angkur ini menggunakan dua sambungan jadi sambungan apa ini titik sambungan satu ke titik sambungan dua nah dari dua sambung lagi ke tiga itu menjadi masalah jadi tidak perlu tambah angkur lagi disini apa angkur lagi tambah angkur lagi disini tidak perlu jadi cukup satu aja langsung koneksi jadi satu koneksi kesini dari sini koneksi ke titik tiganya titik satu ke titik dua titik dua langsung ke tiga seperti itu untuk pemasangan lifeline sendiri banyak macamnya ada yang langsung di area bawah seperti ini seperti area bawah seperti ini adalah ketika kita berdiri lifeline-nya ada di bawah kita ada juga sejajar dengan badan kita ada juga yang di atas kepala kita nah itu kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan dan area kerja masing-masing karena tidak bisa patokan harus selalu di atas kepala tapi ketika kita pasang di atas kepala ternyata seperti contoh di atas atap bangun ini itu kan tidak bisa jadi harus disesuaikan yang jelas ketika posisi kita disini ketika diajak ini kan posisinya miring ketika jatuh pun dia masih aman karena posisinya ada di lantai kerja yang luas tapi kalau di atas kepala cenderung kita kebanyakan adalah di area lantai kerjanya yang kecil yang kecil yang lebarnya tidak tidak ya tidak lebar dari sekian meter atau sekian setimeter jadi kebanyakan kalau media berpijaknya dia kecil kebanyakan kita temunya ada di atas kepala karena kenapa ketika dia jatuh langsung bergelantung aman di atas jadi tidak tidak langsung terjun bebas dulu atau menerima ketakan dulu jadi ketika kalau di atas langsung set aman karena balik lagi kita ketika pasang lifeline pun selain kita melihat area tadi perlunya analisa kita lihat faktor jatuhnya juga memperkirakan faktor jatuh yang jelas kalau ngomongin faktor jatuh faktor jatuh yang aman adalah seperti apa itu faktor jatuh yang aman adalah pemasangan konektor hubnya atau observer lanjutnya di atas kepala karena ketika kena beban jatuh dia langsung berfungsi beda dengan faktor jatuh yang di pemasangannya di bagian dada atau di bawah kaki itu ketika jatuh dia akan menerima hantakan sangat besar baru sistem sistemnya bekerja nah ini contoh contoh-contoh yang tadi mobile polarizer yang tadi dibahas pertama yang di awal ini salah satu contoh-contoh benda atau alat mobile polarizer untuk bekerja di ketinggian dengan sistem vertical line atau horizontal line seperti ini contohnya yang jelas walau ada alat yang ada alat yang mekanikal seperti reflectable ada juga alat yang seperti ini ini juga sistemnya sama intinya mobile polarizer ini sistemnya dipakai pada vertical line atau horizontal line yaitu ketika menerima beban jatuh dia akan menguji secara otomatis ini yang tunggal kalau yang ini yang ulang kalau yang tunggal seperti ini langsung dipasang terus ini yang berulang yaitu per 30 kita pasang 30 meter pasang 30 meter pasang kalau kita lihat jalur left line ini kalau bisa jangan sampai untuk 2 orang jangan sampai karena ketika ini menerima satu orang jatuh pekerja satunya lagi kita akan ikut terjatuh jadi kalau bisa satu jalur left line ini selain tadi fungsinya 30 meter itu jadi ada ulangan ada posisi ulang 1, 2 jadi bisa dipakai satu orang satu orang ketika jatuh pun dia masih aman jadi pekerja pekerja kita atau rekan pekerja kita tidak sangat ikut jatuh bersama kita seperti ini satu left line itu pekerja yang masih bisa aman dan bisa menolong sepekerja yang menginformasikan ke tim yang berkompeten untuk merescue atau menolong korban saat di ketinggian terus disini juga ada terkait masalah bekerja dengan posisi bidang miring atau struktur miring pekerja pada struktur miring bangunan bekerja pada struktur bangunan tidak selalu mendapat posisi yang ideal kalau ideal mungkin vertikal enak horizontal enak tidak selamanya kita bekerja dalam posisi yang ideal ada menemukan posisi-posisi yang tidak ideal posisi pekerjaan di bidang miring apaan saja sistem yang kita pakai untuk bekerja di bidang miring contoh kita kasih gambarnya adalah di bidang atap bangunan yang perlu kita prosedur kita kerjakan atau pengaman yang kita pasang adalah jaru lifeline dengan sistem mobile call arrest terus ditambahkan perlu atau tidak kita pengaman kolektif jika perlu kita pasang pengaman kolektif atau pagar-pagar pembatas di sini untuk apa pertama untuk mencegah benda atau peralatan atau material terjatuh ke bawah saat kita berkerja di ketinggian terus juga apa lagi yang kita butuhkan selain jaru lifelinenya terus pengaman kolektifnya kita butuh juga di sini adalah ada di area bahwa itu sains atau rambu-rambu memberitahu bahwa di atas itu ada kegiatan atau ada aktivitas pekerjaan bekerja pada posisi miring dapat dilakukan dalam hal membatokan apapun lantai kerja semestara yang jelas medianya adalah di bidang miring dalam hal pekerjaan posisi miring tidak dapat dihindari tenaga kerja wajib menggunakan perangkat penahan jatuh perorangan dan alat pemosisi kerja alat pemosisi kerja berupa tali yang dapat menahan beban tenaga kerja dan peralatan yang dibawa agar dapat bekerja dengan aman seperti sabuk tubuh dengan tali ganda tali ganda di samping tadi walk positioning yang kita bahas jadi pasangannya adalah dari pinggang ke pinggang dikaitkan dari pinggang kita ke pinggang kita tentunya terkoneksi ke full body harness dan dikalungkan atau dikaitkan ke struktur teknik dan cara melakukan itu terkait masalah teknik kita untuk bekerja di ketinggian prosedur ini seperti apa sih teknik tadi yang saya bahas itu adalah lebih ke teknik di lapangannya selain itu juga perlunya kita yang namanya melakukan pengawasan pekerjaan bekerja pada ketinggian bekerja pada bangunan tinggi selain memiliki resiko bahaya kerja juga memiliki resiko bahaya jatuh itu sangat jelas yang namanya tempat tinggi bahaya atau potensinya adalah terjatuh dari ketinggian makanya hal yang harus dilakukan yaitu kita lakukan adalah pengendalian resiko identifikasi bahaya dan menilai resiko di tempat kita kerja nah ini lebih cenderam ke administrasi administrasi kita sebelum melakukan pekerjaan administrasi mungkin yang administrasi adalah yang sudah tertuang di dalam buku atau kertas atau SOP ini terus kita lakukan adalah survei di lapangannya pengendalian resiko merupakan suatu hiraki yang dilakukan beruntun sampai dengan tingkat resiko bahaya tingkat resiko atau bahaya berkurang menuju titik yang aman jadi pengendalian tersebut teman-teman apa bapak-bapak dan ibu-ibu juga sudah paham ya jadi pengendalian resiko adalah untuk mengurangi kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi dan perlu kita lakukan juga yang pertama kita lakukan eliminasi isolasi bahaya dan minimalisasi eliminasi resiko berarti hindari bekerja pada ketinggian apabila apabila memungkinkan jadi contohnya ini adalah ketika kita bekerja di ketinggian jika itu tidak harus melakukan dengan ketinggian kita coba dengan menggunakan siswa alat seperti contohnya menggunakan alat bantu sehingga pekerja yang tadinya dikerjakan pada ketinggian menjadi pekerja dasar jadi colos satu contohnya seperti inilah ketika kita pekerjaan adalah mengganti bolham lampu di rumah atau lampu di gedung ketika kita harus itu kan sudah kategori bekerja di ketinggian karena kita butuh alat penunjang ketinggian seperti sekakoldi atau tangga ketika mengharuskan bekerja ketinggian seperti itu tapi ternyata kita eliminasi tidak perlu bekerja di ketinggian seperti itu kita perlunya kerjanya di dasar dengan apa mungkin sekarang sudah ada yang namanya alat untuk mengganti bolham ada seperti pek dalah atau apa yang namanya ada tongkat untuk mengganti lampu jadi tidak perlu lagi kita bekerja harus ketinggian itu salah satu contohnya saja jadi kita bisa lakukan yang pekerjaan di ketinggian bisa kita lakukan di dasar salah satunya tadi adalah penggantian lampu isolasi bahaya yaitu pastikan pekerja terisolasi dari terisolasi dari bahaya contohnya ada yang namanya pagar-pagar pembatas ada platform itu salah satunya contohnya di Perancar ada yang namanya patar pembatas membatasi pekerja itu jangan sampai masuk zona bahaya jadi dibatasin ada yang namanya buat drill platform terus ada drill terus ada pembatas minimalisasi itu memastikan pekerja menggunakan sistem jadi semua pekerjaan di ketinggian yang dilakukan oleh si pekerja itu semuanya sudah dilakukan sesuai SOP mulai dari si pekerja menggunakan kode harness atau sistem perangkat yang sudah disiapkan seperti live land atau vertical land atau reflectable penahan jatuh kolektif dan penahan jatuh kolektif dan penahan jatuh dan penjaga jatuh kolektif semua sesuai dengan prosedur sudah dikerapkan yang harus lakukan pekerjaan di ketinggian yang jelas terkait masalah bekerja di ketinggian teman-teman disini juga sudah paham sudah bisa melakukannya dan bahkan mungkin sebelum ada training pun sudah diaplikasikan di latihan seperti melakukan hirangi kontrolnya yaitu pengentalian bahayanya di lapangan terus prosedurnya SOP-nya sudah dijalanin seperti itu mengidentifikasi bahaya itu mengidentifikasi bahaya yang jelas kita lakukan itu kalau semuanya penunjang alat pekerjaan di ketinggian sudah semuanya sudah lengkap kita identifikasi bahaya yang tersebut biasanya identifikasi bahaya tersebut selain di lapangan langsung di identifikasi di lapangan dan biasanya buat juga ke dalam JSA bahaya jatuh bahaya jatuh adalah sebuah potensi bahaya yang ada di tempat kerja kita terus bahaya jatuh pun meliputi yaitu jatuh dari tempat tinggi jatuh dari permukaan yang sama tinggi terus tertimpa benda yang jatuh dari atas oke jatuh dari tempat tinggi yaitu jatuh dari tempat tinggi diantaranya jatuh dari tangga dari platform dari skap holding atau dari lantai atau dari lantai atau bangunan tinggi jatuh dari permukaan yang sama tinggi kalau jatuh di antara permukaan di permukaan yang sama tinggi berarti kita jatuhnya masih tetap di lantai tersebut lantai ini kita jatuh kita bawa saja di rooftop jatuhnya masih di rooftop jadi masih tetap dilantai kerja kalau tertimpa benda jatuh yang jelas kita juga sudah tahu jadi harus mengamankan jangan sampai pekerja di bawah itu tertimpa dengan material yang ada di atas atau pekerjaan yang di atas baik itu tertimpa material alat dan lain dan kita pun harus mengenali yang namanya lokasi potensi bahaya jatuh disini saat kita bekerja di ketinggian kita kenalin dulu lokasi potensi jatuhnya kalau kita bekerja di ketinggian kita harus isolasi isolasi area kerja kita jangan sampai potensi jatuhnya itu bisa menimpa si pekerja lain kita harus dipasang atau di isolasi disebut disitu ada yang namanya pembatasan atau pemagaran area tersebut area yang bakal kita kerjakan jangan sampai ada orang yang melintas di bawah di bawah di bawah sedangkan di atasnya ada pekerjaan di ketinggian salah satunya pernah saya lihat adalah di perkantoran namun saya tidak bisa sebutkan tidak bisa sebutkan itu waktu saya berkunjung saya sendiri yang melihat jadi di atas itu ada sedang ada pembersihan kaca kaca gedung tapi di bawah itu tidak ada rambu menyatakan di atas itu sedang ada pekerjaan karena walaupun cuman pembersihan kaca tapi disitu impactnya banyak ketika material atau ketika peralatan yang digunakan jatuh bisa menimpa si pekerjaan di bawah karena walaupun itu cuman ember kasarnya anggaplah ember jatuh dari atas ketika jatuh menimpa orang yang di bawah itu impactnya besar sekali karena kenapa ada perhitungannya akan ada gaya gravitasi yang menarik si benda tersebut sehingga ketika perbenturan itu akan besar impactnya oke nah dampak kecelakaan sendiri disini ada kerugian biaya dan perusahaan dapat berhenti beroperasi itu impact-impactnya jadi kalau teman-teman sini tahu teori gunung es jadi kelihatannya sedikit ternyata yang ketika terjadi kecelakaan adalah besar yang biaya ataupun pengendaliannya itu lebih besar seperti teori gunung es jadi ketika terjadi kecelakaan oke oke nah nih jadi sebelum kita bekerja di ketinggian pun kita harus tadi yang saya bilang harus mengamati yang namanya wilayah bahayanya ada bahaya ada wilayah bahaya waspada sama wilayah seperti itu tadi yang saya jelaskan ketika ada pekerjaan di ketinggian kita batasi kita buat pemagaran pemagaran atau membuat safety lane jadi area bahaya area waspada area aman kalau area aman berarti area tersebut adalah radiusnya jauh jauh dari tempat bekerja di ketinggian jadi kalau salah satunya adalah ketika itu dalam area bahaya itu adalah lebih cenderung si pekerja si benda yang jatuh dari ketinggian langsung ke bawah melesat ke bawah ke bawah tentunya ke areanya itu tidak terlalu melebar jauh terus ada area waspada area waspada itu adalah lebih maju lagi dari area bahaya terus ada wilayah aman wilayah aman berarti adalah kebatasan aman orang bisa lalu lalang bisa keluar masuk bisa lewat jadi kalau pembatasan itu kita harus memperkirakan wilayahnya juga waktu kita bekerja ketinggian jangan sampai benda jatuh itu jangan jelas tidak langsung turun ke bawah dalam artian turun ke bawah tegak lurus pasti terbawa oleh angin itu maksudnya wilayah bahaya yang kita perkirakan ternyata kira-kira dia kalau jatuh ini radiusnya adalah dari dari tembok atau dari permukaan gedung itu radiusnya 10 meter berarti disitu disebutnya adalah zona atau wilayah bahaya ketika 15 meter atau 10 meter itu kan tadi contohnya adalah 10 meter terus radiusnya 15 meter adalah area waspada karena kenapa kemungkinan yang tidak kita ketahui yang ternyata tiupan anginya terlalu bencang terus di area waspada di ujungnya lagi kita harus ternyata itu kita harus benar-benar itu adalah zona aman jadi tidak walaupun benda jatuh pun dari atas orang orang yang ada melintang atau lalu-lalang itu tidak terkena tampak tertimpa benda jatuh seperti itu ataupun seperti pekerja di kantoran seperti apa kalau pekerja di kantoran itu sempit ke wilayah seperti apa itu bisa kita lakukan adalah menggunakannya menggunakan safety deck atau safety pengaman jaring sementara seperti itu terus kan di lapangan juga tidak memungkinkan kalau saya lihat tidak memungkinkan terus tekniknya seperti apa yang berarti tekniknya semua peralatan yang dibawa di atas ketinggian itu harus di ikan untuk mengurangi impact material itu jatuh dari atas kalau jatuh atas ketika sudah di ikan dia masih bergantung masih aman jadi si material ataupun alat itu tidak terjun bebas kalau contoh disini yaitu ya seperti ini Pak penjonaannya tadi saya bilang jadi jona aman itu aman untuk dilewatin semuanya ini jona bahaya jona akses yang tadi pekerjanya salah satunya yang tadi yang sebelumnya jadi harus harus ada wilayah harus kita lakukan pembatasan wilayah waspada bahaya apa bahaya waspada terus yang namanya kita bekerja di ketinggian juga butuh yang namanya kesiagaan tanggap darurat seperti fasilitas P3K terus juga ada tim rescue nomor kontak darurat dan lain-lain ke emergency bukan emergency IRT emergency response jadi sudah terbentuk dan itu pun dilihat kalau kita butuh rescue berarti kita lihat juga pekerjaan kita ternyata huruf akses seperti di gedung ketika kita menolong tidak memungkinkan orang langsung nolong karena harus menggunakan huruf akses lagi berarti itu adalah butuh keterampilan rescue terus untuk bekerja di struktur bangunan mungkin banyak kita tidak ada rescue lebih jenderal adalah emergency call-nya karena ketika pekerja terjatuh Anda langsung terjun bebas ke lantai dasar seperti itu tapi kalau pekerja yang jatuh dan menggelantung menggelantung itu perlu yang namanya ada team rescue-nya selain kontak-kontak emergency call intinya dalam pekerja ketinggian kita harus harus dipikirkan jolot harus dipikirkan tentang kesihatan anugerah prosedur kerja aman pada ketinggian prosedur kerja aman pada ketinggian mau itu bidang struktur bangunan tinggi ataupun bidang miring itu sama aja teknisnya yang sudah dijelaskan di regulasi kita itu sama aja hanya media aja yang berbedakan atau tempatnya aja yang membedakan ada yang vertikal horizontal atau bidang miring seperti itu tapi sistem keselamatannya sama ada namanya sistem perorangan ada sistem kolektif kolektif yaitu adalah jaru-jaru left lane ada ada pengaman batas ada pagar-pagar pembatas jaring jalan untuk menahan benda jatuh ataupun pekerja jatuh ketika kegagalan fungsi dari sifu atau pengaman tubuh atau pengaman perorangannya oke mungkin itu yang bisa saya sampaikan mohon maaf jika terlalu cepat atau kurang jelas ya saya mohon maaf oke saya balik ke Pak Ajis gimana Pak Ajis silahkan Mas Ajis oke di videomu ditampilkan dulu silahkan powerpointnya Mas Ajis oke di unmute dulu suaranya nggak masuk oke baik sudah masuk ya oke baik terima kasih atas presentasinya Pak Dede sangat menarik sekali topiknya berikut kita masuk untuk sesi kedua ya Bapak Ibu sekalian di sesi kedua ini pembicara akan menjadi pertanyaan yang sudah masuk di kolom Q&A dari teman-teman semuanya namun sebelumnya kita izin memberikan sedikit informasi dulu ya Bapak Ibu sekalian baik nah ini berikut ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan pada webinar kali ini yang pertama ini berikut ini berikut adalah Youtubenya MediaTama atau Youtubenya KC Denny jangan lupa untuk di subscribe ya Bapak Ibu sekalian kadang-kadang ini juga akan ada info-info giveaway juga nah disini saya disini ingin memperkenalkan aplikasi yang bernama Mika Pro tersedia untuk di Play Store dan App Store ya Bapak Ibu sekalian dimana Mika Pro ini adalah MediaTama Customer Care dimana di dalam Mika Pro ini terdapat nanti E-Sertifikat E-Modul E-Regulasi CV Online Video-video K3 dan masih banyak lagi hal-hal yang terkait K3 disini nanti disini juga akan ada info-info terkait jadwal-jadwal training dan lain sebagainya nah untuk di MediaTama sendiri itu kita ada dua jenis sertifikasi ya Bapak Ibu sekalian yang pertama itu dari Kemenakar RI dan kedua itu dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi nah yang pertama itu untuk sertifikasi Kemenakar RI dimana itu ada training kita ahli K3 umum dimana untuk training ahli K3 umum ini minimal pesertanya adalah D3 ya Bapak Ibu sekalian nah kalau perusahaannya belum ada ahli K3 umum nah kita di MediaTama ada untuk trainingnya nah untuk ahli K3 umum sendiri kita ada di setiap bulannya Bapak Ibu sekaliannya nah untuk bulan April kita sudah sold out berikutnya ada di tanggal 22 Mei untuk biayanya sendiri kalau itu dari press graduate itu hanya 5 juta sedangkan nanti kalau dari perusahaan atau dari umum itu 6 juta dan apabila pelunasan H-10 maka akan diskon 500 ribu berikutnya itu ada untuk auditor SMK3 nah untuk auditor SMK3 pesertanya harus sudah memiliki sertifikat ahli K3 umum dulu Bapak Ibu sekalian untuk jadwalnya sendiri kalau untuk di bulan April kita juga sudah ini sudah sold out untuk ininya kita ada berikutnya itu untuk di bulan Mei untuk di tanggal 24 sampai tanggal 31 Mei kalau untuk biaya untuk pelunasan H-10 itu biayanya hanya 2 juta 500 itu diskonnya 2 juta ya Bapak Ibu sekalian berikut kita juga ada untuk training ahli K3 listrik nah untuk training ahli K3 listrik sama seperti ahli K3 umum minimal pendidikan itu D3 dan untuk jadwal trainingnya ini lumayan lama Bapak Ibu sekalian ini 17 hari nah tapi kita biayanya untuk pelunasan H-10 itu hanya 13 juta 950 kalau untuk promonya itu 17 juta 950 ribu jadi bisa hemat 4 juta Bapak Ibu sekalian lumayan oke baik berikutnya ada untuk training teknisi K3 listrik kalau untuk teknisi K3 listrik itu kita akan running untuk di bulan April itu di tanggal 23 April jadi kalau Bapak Ibu sekalian ingin ikut training teknisi K3 listrik masih bisa untuk mendaftar nanti bisa di japti ke saya saja untuk biayanya sendiri yaitu untuk pelunasan H-10 itu 4 juta 500 sedangkan kalau untuk promonya itu 6 juta 500 baik berikutnya kita juga ada untuk ahli muda ketiga konstruksi dimana untuk bulan April kita sudah sold out berikutnya kita akan ada di bulan Mei di tanggal 28 Mei sampai tanggal 5 Juni untuk biayanya sendiri untuk pelunasan H-10 itu jadi 4 juta 250 sedangkan untuk promonya yaitu 4 juta 950 harga khusus satu paket dengan sertifikat BNSP melalui LSP K3 konstruksi ini ada paketan ini Bapak-Ibu sekalian berikutnya yaitu untuk supervisor perancah seperti mungkin tadi topiknya kita bekerja di ketinggian ini diperlukan orang-orang kompeten yang sudah memiliki sertifikat perancah untuk nanti bisa menjadi pengawas untuk ketika nanti dibangun atau digunakannya perancah di perusahaan Bapak-Ibu sekalian untuk trainingnya sendiri kita masih ada ini untuk tanggal 26 April sampai tanggal 3 Mei untuk biayanya sendiri itu untuk perunasan H-10 itu ada di 3.750.000 sedangkan untuk promonya itu 4.750.000 baik berikutnya kita ada petugas P3K untuk petugas P3K kita juga akan segera running nanti di tanggal 24 April untuk biayanya sendiri yaitu Rp5.500.000 berikut untuk petugas Pembalam Kebakaran kelas D kalau untuk petugas Pembalam Kebakaran ini juga akan segera running nanti di tanggal 19 April untuk biaya trainingnya sendiri itu early bird 3.150.000 dan promonya Rp5.150.000 baik berikut kontak Media Tama Akademi nanti bisa kontak saya sendiri Mas Aziz lalu jangan lupa juga untuk di follow Instagramnya Media Tama lalu juga dilihat Facebooknya Media Tama di add Tama Media Tama Sertifikasi lalu jangan lupa juga untuk ditonton video-video webinar ini itu juga bisa ibu bapak tonton di Youtube nya Kak Cik Deni lalu jangan lupa juga di follow untuk TikTok nya Kak Cik Deni oke baik ini kita juga ada giveaway untuk jaket gaul bomber seharga Rp375.000 syaratnya yaitu bapak ibu sekalian sudah terinstall aplikasi Mika Propatinum lalu share sebanyak-banyaknya link Youtube Kak Cik Deni ke Facebook LinkedIn atau Instagram lalu follow dan like sebanyak-banyak video TikTok Kak Cik Deni nah untuk undiannya nanti setiap Jumat akan ditentukan pemenangnya oke baik mungkin itu saja sedikit penyampaian dari saya kita mungkin bisa lanjutkan untuk menjawab pertanyaannya Pak Dede baik yang raise hand boleh Bapak Ibu sekalian nanti juga kita ada sesi untuk bisa berbicara langsung dengan instruktur kalau bagi ada pertanyaan boleh juga langsung diketikan di kolom Q&A baik Pak Dede kita bisa jawab pertanyaannya Pak oke dilanjut Pak Ajis baik untuk yang pertama itu dari Bapak Samuel Sihombing izin bertanya di ketinggian berapa yang harus memerlukan scupholding Pak Dede oke baik Pak Samuel sebelumnya selamat sore ya Pak Samuel coba saya bantu jawab cuman kalau ada akan tekan yang bisa bantu menjawabnya silahkan ya untuk menambahkan di ketinggian berapa yang harus boleh di start videonya Pak Dede oke siap oke di ketinggian berapa yang harus memerlukan scupholding oke baik Pak dalam bekerja di ketinggian ada yang namanya penunjang penunjang bekerja di ketinggian penunjang di ketinggian itu salah satunya atau alat bantunya adalah seperti tangga scupholding terus kalau kita lihat lagi ada mungkin stagger terus ada lagi apa ya tangga scupholding stagger nah itu kan itu kan alat-alat penunjang ketinggian untuk bekerja di ketinggian alat penunjang itu bisa kita pakai sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan Pak jika itu harus memerlukannya scupholding dengan ketinggian tersebut ya kita menggunakan scupholding jika kita memerlukannya hanya tangga yang kita butuhkan ya kita butuhkannya dengan tangga yang jelas kalau bicara di ketinggian berapa kita memerlukkan scupholding yang namanya kita bekerja di ketinggian kita butuh scupholding itu mulai dari start awal Pak enggak hanya ada patokan oh satu meter saya pakai scupholding jadi disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan yang pertama terus dilihat analisanya kalau memang itu medianya dengan ketinggian sekian mengharuskan menggunakan scupholding gunakan scupholding untuk terkait masalah berapa ketinggian yang digunakan untuk berapa ketinggiannya untuk scupholding jadi kalau itu kita sesuaikan dengan kebutuhan sesuai analisa di lapangan karena scupholding sendiri yang kita butuhkan yang pertama ternyata kita seperti contoh pekerjaan pengecatan pekerjaan pengecatan kita bisa lakukan mulai dari atas sampai bawah ataupun mulai dari bawah ke atas itu kan bisa beberapa kita lakukan adalah menggunakan alat penunjang ketinggian lainnya seperti apa seperti kita pakai steger terus ada pasang tangga itu kan bisa dilakukan yang salah pengecatan tapi dalam penggunaan scupholding seperti apa itu kan penggunaan scupholding adalah kita menggunakannya adalah dengan ketinggian memang benar-benar itu mengharuskan karena yang kita butuhkan adalah menggunakan scupholding itu bukan selain untuk bekerja ketinggian saja tapi yang kita butuhkan juga untuk menggunakan scupholding adalah pijakan yang luas karena ketika kita menggunakan scupholding area untuk bergerak itu kan lebih luas atau ada pergerakan manuver baik ke depan ke belakang kanan dan kiri sesuai lebar scupholding yang kita gunakan terutama di bagian ketinggian seperti itu untuk bekerja diketian dalam penggunaan scupholding kalau untuk berapanya itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan pangan kalau saya bilang mengharuskan seperti diganti lampu saya mengharuskan pakai scupholding itu juga tidak efisien ternyata bisa pakai tangga lipat seperti itu jadi itu kita sesuai analisa di lakang terkait masalah scupholding kalau kita lihat kebanyakan penggunaan scupholding itu kebanyakan kita pakai ada keperkira pakai itu adalah ketinggalannya lebih dari satu meter terus dibutuhkannya adalah untuk pergerakan manuvernya kurang lebih seperti itu Pak ada lagi seperti itu Pak Samuel kalau ada rekan-rekan yang bisa mau menambahkan silahkan kita disini discuss jadi saya juga bukan untuk menggurui kawan-kawan bukan menggurui bapak-bapak tapi kita discuss disini Pak Jis dilanjut oke saya aja lanjutin oke tanya berikutnya dari Pak Eko Ahmadin Pak bagaimana prosedur berkenjaga di ketinggian atap yang berbentuk limas bagaimana angkor pointnya dibuat nah ini pertanyaan seru nih oke angkor point ya oke bentuk limas agak merucut ya puncak atas ya oke kalau bercara angkor seperti apa tentunya pertama kita lakukan yang namanya analisa kerja dulu analisa kerjanya itu adalah lebih jendela ke media yang bakal kita kerjakan itu yang pertama berarti kan ternyata oh ternyata bentukannya seperti ini seperti limas ya atau bentukannya seperti kerucut ataupun banyak lainnya lah ya kita kan terbentuk menemukan area tempat kerja masing-masing ya ternyata mungkin di Pak Eko ini menemukan adalah area berbentuk limas angkor point yang kita gunakan adalah seperti apa yang kita lihat dulu apakah itu struktur udah jadi atau belum kalau struktur itu belum jadi itu banyak yang bisa kita gunakan menggunakan angkor point itu ditentangkan struktur mungkin kalau situ medianya itu strukturnya adalah kebanyakan struktur besi ya kayak habim-habim kita bisa pasang di habim tersebut tapi struktur temporary tapi kalau gedungnya itu sudah jadi kita buat dan kalau sudah jadi tidak ada tidak ada angkor point atau angkor point yang permanen kita buat terkait masalah pengeborannya Pak jadi kita buat angkor dibor dalam struktur bangunan tersebut seperti itu dalam pada media yang berbentuk limas jadi kita melakukan pengeborannya tentunya pengeborannya itu kita buat apa kita buat angkor point utama dulu di atas karena untuk akses naik turun si pekerja si pekerja ini adalah si pekerja yang membuat angkor point untuk kebutuhan yang lain seperti itu juga bisa kita gunakan seperti apa contohnya ketika kita mau ke atas karena itu kan anggaplah itu posisinya tidak bisa digunakan menggunakan alat bantu seperti penunjang ketinggian yaitu scaffolding boom dan lain-lain kita menggunakannya adalah sistem bilai kita bor dulu kita tanam karena tadi mungkin di gambar saya adalah kebanyakannya angkurnya angkor yang swabbing sling tapi itu ada juga angkor yang benar-benar angkor tanam tapi temporary jadi seperti seperti menanam binabol itu bisa menggunakan untuk kebutuhan angkurnya adalah kita menggunakan sistemnya sistem bilai dulu untuk membuat semua angkor yang dibutuhkan sistem bilai dulu pakai sistem bilai kalau medianya seperti limas tersebut itu dengan catatan kita sudah tahu dia masih masa konstruksi atau masa pembangunan atau sudah jadi dan kita lihat juga apakah itu sudah ada angkor poinnya atau tidak seperti itu ya contohnya kalau saya lihat seperti di apa ya Tugu Pancoran ya waktu itu saya lihat Tugu Pancoran pembersih apa teman-teman pada bersih apa ngebersihin Tugu Pancoran itu itu kan medianya memang tidak ini lah ya tidak seperti limas tapi kan disitu tidak ada angkor-angkor poin jadi harus dibuat sistem bilai seperti itulah untuk memenuhi kebutuhan angkor yang bakal kita butuhkan di medianya ini sih bentukannya tidak hanya bentukan limas aja tapi adalah lebih kecenderung sistem yang kita pakai untuk pemasangan angkor pertama itu sistemnya seperti apa sih yang kita pakai ini untuk menggapai ketinggiannya itu menggunakan sistem bilai seperti itu lebih kecenderung sistemnya kalau medianya ya nggak hanya media limas aja itu sih lebih kecenderung saya membahasnya sistem itu ya Pak Eko ya nah lanjut nih Pak Dede ada pertanyaan nih misalkan nih dari Pak Wawan katanya kalau misalkan bodi harness itu dikaitkan ke peranca ya scaffolding terus kalau scaffoldingnya jatuh berarti ikut jatuh juga apakah harus pasang line life terpisah nah ini juga kadang kalau orang scaffolding kan dikaitkan scaffolding scaffoldingnya jatuh orangnya jatuh juga nah itu gimana Pak teorinya Pak oke untuk itu ya Pak memang kita tidak bisa pungkirin bahkan di area pernah saya ini cerita dulu ya pernah saya lihat dulu waktu di area bontang juga saya pernah lihat ada banyak scaffolder-sc scaffolder dari perusahaan ketika kita mau mengecek area sistem pendingin di mesin itu kan bergeraknya dalam bidang apa nitrat ya jadi sistem pendinginnya mau dicek itu dibuatkan oleh sistem scaffolding oleh scaffolder-sc scaffolder ya nah itu memang banyak yang menggunakannya langsung ke langsung dikaitkan ke struktur scaffoldingnya Pak ya oke kalau untuk hal tersebut itu tidak bisa capungkirin tapi ketika sudah menggunakan scaffolding tentunya kan yang namanya diregulasi itu diregulasi ketinggian pertama saya baca saya di ketinggian di ketinggian itu kan ada lantai kerja tetap dan ada lantai kerja sementara salah satunya lantai kerja yang scaffolding ini adalah lantai kerja sementara yang bisa kita copot sewaktu-waktu kita mau ya atau setelah kebutuhan kita pakai nah jadi pada dasarnya pastikan dulu scaffoldingnya itu adalah sudah dilakukan analisa dan scaffolding yang kita pakai pun tidak boleh terjadi roboh itu analisa scaffoldingnya dulu Pak kalau hal itu tersebut sudah dilakukan kita buat railing tapi menggunakan railing itu pun tidak bisa kita langsung railingnya terpisah ke struktur bangunan lain tapi kebanyakan banyak kita kita temukan adalah struktur railing untuk mencantolkan hubnya itu langsung ke struktur atau ke tiang sisa scaffoldingnya sendiri nah itu kebanyakan kita temukannya seperti itu salah satunya adalah seperti yang kita temuin adalah dengan ketinggian kalau di workshop seperti di pabrik terus di workshop itu kan banyak scaffolding yang temporary bukan temporary yang mobile yang ada rodanya itu kan ketinggiannya sekian meter nah itu kan dia memasangnya seperti apa mau memasangnya dimana memasang si hooknya gak mungkin juga dia memasang yang namanya lifeline atau memasang media yang sekiranya dia itu aman jadi mau gak mau dia pasangnya ke scaffolding sendiri ke railing kita sendiri cuman kalau untuk di scaffolding kita buat kita buat lifeline yang terpisah itu bisa langsung menggunakan pipa scaffoldingnya atau kita langsung ke railing atau pagar pembatas si scaffoldingnya sendiri itu bisa kita langsung gitu gak perlu lagi pakai jalur lifeline jalur lifeline itu paling yang kita butuhkan adalah ketika kita naik di tangganya di tangga scaffoldingnya karena anggaplah ketinggiannya 5 meter disitu dengan ketinggian 5 meter itu kan pasti ada akses tangga yang mau baik praktikal ataupun diagonal atau miring kita buat aja Pak disitu jalur lifeline-nya jalur lifeline untuk mencegah ketika dia jatuh itu untuk saat dia naik dan turun aja tapi ketika udah di atas atau mulai bekerja kita pasang langsung ke railing atau ke pipa atau ke besi yang sudah disediakan untuk mencatalkan biasanya kan ada pagar pembatas di belakang kita ini scaffolding disini biasanya ada pagar pembatas dan ini media yang bakal kita kerjakan kita pasang aja disitu Pak tapi dengan catatan Pak balik lagi itu scaffolding kita jangan sampai roboh harus dianalisa benar-benar dulu karena kenapa walaupun dibuat lifeline kita buat lifeline lifeline tersendiri kita buat lifeline itu tidak memungkinkan karena kenapa kebanyakan yang kita pakai itu yang umum banyakan yang frame itu yang frame tapi kalau memang itu pekerjaannya di top itu bisa kita buat pada kita pekerjaannya di top nah di top itu dalam artian nggak sampai melebihi kita masih sejajar dengan top tersebut atau media tersebut kita bisa buat pengaman dari atas seperti lifeline-nya berdola jadi dia tidak mencantolkan lagi ke bucket-nya tapi langsung ada akses lifeline yang dibuat dari atas dengan sistem angkur temporeri bisa seperti itu tapi kalau medianya tidak memungkinkan seperti dia masih di bawah cuma ketinggian lima meter ya kita buatkan ya mau nggak mau di struktur scaffolding tersebut Pak lifeline-nya terutama bukan lifeline dari lifeline tali ya lebih cenderung banyak lifeline-nya langsung ke seperti railing railing atau pagar pembatasnya dengan catatan dulu dengan catatan si scaffolding tersebut tidak mengakibatkan roboh ya ya disitu Bapak bisa lihat masalah itu jatuhnya ada scaffolding itu tempat lantai kerja sementara hanya di ketinggian itu lantai kerja sementara jangan sampai mengakibatkan roboh disitu ada penjelasannya oke seperti itu sih Pak ya jadi kalau masalah scaffolding oke Bapak-Ibu semua terima kasih Pak Dede luar biasa ya Bapak-Ibu semua boleh mengangkat tangan menggunakan rice hand yang ada di tombol layar Bapak-Ibu semua biar nanti langsung berbicara ke Pak Dede ya oke silahkan ditekan tombol rice hand-nya dari Pak Lili Hazali silahkan di-unmute dulu lalu berbicara dengan Pak Dede silahkan di-unmute dulu Pak Lili silahkan di-unmute dulu untuk peserta lain juga boleh ya kalau mau resen silahkan di-resen saja halo Pak Lili ya halo Pak selamat siang siang Pak selamat siang Pak terima kasih terima kasih atas undangannya kami ingin nanya kalau di ketinggian itu Pak selain body harness itu apa lagi Pak ya untuk keperluan pribadinya Pak itu APD body harness helm sepatu apalagi itu saja Pak makasih Pak oke terima kasih Pak Pak Lili ini lebih centrum tadi kebutuhan APD untuk bekerja di ketinggian ya oke pertama kalau bicara lab plan itu adalah kebutuhan akses untuk si pekerjanya itu bukan maksud ke itu ke apa akses ya jadi bukan ke kolektif ya kalau APD yang kita butuhkan untuk bekerja di ketinggian saya bagi dua saya bagi dua yang pertama untuk bekerja di bangunan tinggi dulu kalau untuk bekerja di bangunan tinggi ya seperti bekerja di struktur bangunan ya itu seperti bangunan-bangunan gedung tingkat ya gedung-gedung bertingkat itu yang kita butuhkan adalah yang jelas helm sepatu full body harness dilengkapi dengan double lanyard atau energy absorber lanyard double lanyard itu ada dua hook atau hook cantolan lah nah di cantolan tersebut biasanya kita temukan di bagian undak itu ada apa bungkusan apa serak bungkusan ini webbing yang dibungkusan itu disebut absorbernya pada depannya itu terus sama walk positioning tapi itu yang kita bahas untuk bekerja di bangunan tinggi ya tadi selain helm sepatu ya itu jelas body harness terus ada pengait yaitu pengait itu double lanyard double lanyard ataupun single lanyard yang jelas itu sudah dilengkapi dengan alat peredamnya terus walk positioning walk positioning ini itu juga kalau di struktur bangunan jarang terpakai pak ya karena jarang saya melihat posisi pekerja itu memposisikan dirinya di posisi-posisi yang apa ya di posisi yang pinggir struktur lah kalau yang itu dia seperti pekerja PLN tadi yang saya bilang ya atau di gambar ya jarang yang kita butuhkan ya itu aja sih pak untuk pekerja ketinggian untuk personalnya ya untuk perorangannya untuk tenis di lapangannya ya itu ada jalur left lane horizontal lane ya sesuai dengan kebutuhan terus ada yang namanya pengaman kolektif pagar pembatas pengaman kolektif itu ada pagar pembatas terus ada safety deck atau jaring jala terus ada bantalan nah itu adalah media-media itu adalah untuk menunjang ketika si pekerja jatuh dengan kegagalan fungsi dari bodi harnas itu masih dia jatuhnya masih aman tersangkut atau jatuh ke media kolektif itu si jaring jala apa si jaring atau jala atau pengaman deck tapi itu juga fungsinya adalah harus kita lihat peruntukannya untuk benda jatuh apa untuk semuanya baik itu benda jatuh ataupun untuk orang jatuh tapi sesuai dengan aturan kementerian kita yang harus mampu menahan beban di kegagalan nah itu untuk bangunan tinggi Pak tapi kalau untuk pada ketinggian yang kita butuhkan banyak yang pertama poli bodi harnas itu dijelas dari segi helm kalau untuk pada ketinggian helmnya itu berbeda dia tidak memiliki kanopi ya terus mempunyai straf dagu yang bersilang di sini itu untuk pada ketinggian contoh yang pada ketinggian adalah pekerja-pekerja di sutet pekerja-pekerja di roof access yaitu pembersih kaca gedung jadi helm full body harness terus ada alat kontrol turun ada alat kontrol naik terus ada yang namanya asap kalau orang bilang kalau orang-orang roof access bilang ada asap itu asun impossible atau yang dibilang adalah global full arrest itu kalau untuk pekerjaan di ketinggian di TKPK yaitu tenaga kerja pada ketinggian dan di TKBT jadi itu perbedaannya jadi kalau di TKBT atau di bangunan tinggi cukup body harness dengan absorber lanyat baik itu single lanyat ataupun dual lanyat atau single tapi kalau untuk pada ketinggian ada load control turun ada load control naik terus ada ada yang namanya mobile phone arrest seperti itu oke Pak oke baik Pak Dede mungkin itu jawabannya tadi untuk Pak Lili baik berikutnya ada Pak Amir Hamzah pada Pak Amir dipersilakan boleh di-unmit dulu Pak Amir boleh terima kasih Pak oke ada pertanyaan saya Pak kita kan di sini di kontraktor itu pekerjaannya high-grade building ya Pak yang buka apartemen nah di safety body harness kita itu Pak sudah ada absorbernya Pak betul nah minimal kita pekerjaan di satu scaffolding itu sudah wajib menggunakan safety body harness karena sudah ada full absorbernya ternyata owner itu nggak ngebolehin katanya Pak kalau yang absorber di ketinggian satu seksion itu Pak katanya itu khusus untuk yang ketinggian yang sangat tinggi sekali betul apa nggak itu Pak itu Pak yang kedua untuk masalah leflen tadi saya dengar-tengar ada leflen nah bolehkah kita memasang leflen menggunakan tambang nilon Pak gitu kalau memang nggak boleh material apa yang dapat untuk menggunakan leflen terima kasih Pak oke baik terima kasih Pak Amir ya coba saya jawab yang pertama terkait masalah absorberannya kita balik lagi ya Pak kalau bicaranya kita ada owner ya kita segi kontraktor disitu ada owner kalau emang dari SOP-nya si owner sendiri tidak mengharuskan atau dia melarang menggunakan bekerja di ketinggian ada absorber lanyatnya dengan ketinggian di scapolling kita anggap scapolling kan ada yang ketinggiannya ada yang satu bervariasi ada yang 1,5 ada yang 1,8 yang bervariasi lah intinya ya nah itu mungkin dilihat ketika ada absorber ketika jatuh absorber itu kan akan terbuka Pak ketika menerima beban nah karena dilihat dari perkiraan nilai dia itu bekerja di atas capolling dengan ketinggiannya tidak terlalu tinggi atau di ketinggian 2 meter ketika jatuh dia melihat analisa bahayanya adalah atau risikonya ketika jatuh ketika absorbernya terbuka si pekolling itu turun ke bawah dalam artian panjang pengaitnya jadi turun contohnya seperti apa ya kalau kita lihat kan absorber Pak seperti ini ya ketika dia jatuh absorber panjangnya di 1 meter absorber panjang 1 meter itu untuk yang dibungkusnya Pak tapi kalau untuk yang di keseluruhan dari ujung ke pengait itu 1,5 nah ketika dia jatuh ternyata absorbernya terbuka jadi impactnya adalah si pekerja itu langsung berbenturan ke bawah kalau ngomongin boleh atau enggaknya sebenarnya sih boleh-boleh aja Pak dalam regulasi juga tidak mengatur ya ketinggian ini harus ada harus tidak ada absorber dan ketinggian ini harus ada absorber saya baca sih di regulasi tidak ada saya cuma menjelaskan ketika bekerja di ketinggian harus menggunakan harus ada peredang kejut ketika bekerja di ketinggian seperti itu ya tapi kalau dari segi onernya mempunyai SOP seperti itu mungkin karena ada analisa risikonya kalau kita mau lakukan seperti apa Pak yang harus kita lakukan hal tersebut oke yang perlu kita lakukan hal tersebut walaupun menggunakannya absorber lanyat terus ada peredang kejut kita buat seminimal mungkin itu absorbernya itu di atas kepala kita kita pasang di faktor 0 di atas kepala kita seperti itu dengan cara apa dengan cara scaffolding yang kita gunakan itu ditambah railingnya atau kita buat anggap ini scaffolding kita buat lagi tiang kayak tiang kayak tiang gawang itu untuk mencanturkan pupinya di atas di atas jadi walaupun absorber terbuka dia masih ada amannya jadi nah itu ya terkait masalah boleh atau enggak bolehnya sih selama ini sih diregulasi nggak menjelaskan boleh atau enggak bolehnya ataupun tidak tidak ada larangan kok ketinggian berapa yang jelas dia diregulasi itu menjelaskan harus ada absorber lanyatnya dalam artian dia ada mempunyai peredang kejut saat bekerja di ketinggian oke itu terkait masalah ini diregulasi tidak ada larangan kok seperti saya juga sama disini juga dikontraktor saya saya juga bahkan saya disini mewajibkan semua itu harus ada peredangnya karena kenapa saya bilang ada peredangnya ketika dia jatuh dari ketinggian di atas scaffolding dalam artian scaffolding disini dia kerjanya tidak di atas scaffolding saya ambilnya dia tidak di atas scaffolding ketika dia jatuh atau bekerja di perimeter absorbernya akan bekerja dengan lebih baik itu yang pertama terus ketika dia jatuh bekerja di scaffolding ketika dia jatuh masih bekerjanya di atas scaffolding jatuhnya masih di atas scaffolding masih aman pada dasarnya yang jelas scaffoldingnya itu catwalknya harus lebar karena seperti yang saya jelaskan di materi saya disini ada ada faktor jatuh tadi disini disini kan masih masuk poin disini walaupun ada absorbernya masih aman kok dia masih tetap jatuh di permukaan yang sama tinggi masih di lantai kerja atau di carewalk scaffolding itu jadi tidak ada larangan kalau masalah penggunaan body hardness di ketinggian sekian harus ada absorber di ketinggian sekian tidak harus ada absorber tidak ada larangan terus tadi itu ya yang satu yang keduanya apa ya saya lupa pak boleh di ini di unmute pak amri untuk penggunaan live friend pak biasanya saya pakai tambang nilon gitu pak oke ternyata katanya gak boleh katanya harus pakai yang lain harus pakai wakil itu sih pakai tambang yang ada setara apanya lah gitu pak katanya gak aman kalau pakai nilon oke siap untuk nilon nilon sendiri masih banyak ya dipakai terlihat masalah untuk live friend dalam artian banyak dipakai seperti yang kita lihat saya screen ini 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 juga masih banyak dipakai pak nilon untuk live friend tapi jangan catatan memang live friendnya itu kita tahu kapasitasnya atau fabrikasinya secara benar karena kan kebanyakan kita pakai live friend tambang itu kebanyakan kita belinya itu mohon maaf kita kan belinya biasa di toko yang tidak ada label ini kekuatan tambang tersebut adalah sekian kapasitasnya sedangkan di regulasi saja ada batas minimal ada minimalnya beban minimal yaitu 15 kN seperti itu kalau saya rasa mungkin dari tambang tersebut kenapa tidak boleh karena tidak ada jarang kita temukan pembelian tambang itu ada sertifikat atau ada keterangan kapasitasnya sekian meter apa kapasitasnya sekian kilo atau sekian ton seperti contoh webbing webbing saja kalau ada kapasitas sekian ton untuk masalah tali tambang mungkin lebih ke regulasinya adalah Bapak belinya adalah yang mempunyai benar-benar kapasitas soalnya saya juga terkait masalah lab masih bisa masih menggunakan yang seperti ini Pak jadi benar-benar ada alatnya lab plane sendiri ini kan sudah fabrikasi seperti ini di gedung saya pernah lihat di tangkerang juga banyak kalau yang itu kayaknya bukan nilon kalau yang nilon itu yang kayak dari plastik yang warna kuning tambangnya kalau tambang itu iya Pak tidak boleh kalau tambang seperti itu tidak boleh tambangnya seperti ini bisa terlihat masalah tambangnya yang ini jenis apa nih Pak ini juga jenisnya tambang tambang nilon tambang nilon juga mungkin kalau yang dimaksud sama owner Bapak itu talinya itu adalah seperti ini kali carmantel apa namanya armantel carmantel carmantel dimana carmantel ini memang kita kalau kita beli ini kapasitasnya bermacam-macam ada yang satu ton ada yang dua ton bergantung kita belinya fabrikasi atau merek apa sesuai dengan kebutuhan disini itu walaupun talinya tercil disini memang kapasitasnya sudah tertera secara baik ini kebanyakan dipakainya adalah orang-orang yang akses membersih kaca gedung disini disebut carmantel karena di dalam itu ada ada lapisan inti jadi ada tali inti di dalamnya kalau kita lihat warnanya ini hanya mantelnya saja atau pembungkusnya intinya itu hanya man yang di dalam seperti itu kalau yang tadi dibilang nilon yang ada warna kunin itu jelas itu enggak boleh tapi kalau yang seperti ini saya rasa masih bisa dipakai yang model seperti untuk lifelinenya karena ini kan langsung fabrikasi Pak itu di talinya itu yang bawahnya itu ada apa ya Pak Cobra ya Pak yang namanya ya kalau di umum di lapangan banyak kan Cobra bilangnya ini kan iya betul iya betul Cobra Pak kalau nama aslinya apa sih Pak nama aslinya Mobile Fall Arrester atau Fall Arrester Mobile ya atau Fall Arrester orang tahu Pak kalau di Roof Access banyak kan bilangnya yang familiar bilangnya bilangnya adalah asam asun unpossible apa Pak asun unpossible ya Pak Amir oke baik jelas ada gambaran buat proyeknya nanti Pak sudah jelas Pak oke baik cukup jelas oke apakah masih ada lagi yang ingin raise hand oke Pak Ajis kayaknya waktu kita sudah berakhir silahkan di close dulu di closing session ketiganya dibaca baik oke baik selesai 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 presentasi kita hari ini terima kasih atas presentasi hari ini Pak Dede sangat menarik sekali topiknya baik sebelum kita closing untuk pertemuan hari ini baik mungkin ada closing statement dari Pak Dede sebelum kita mengakhiri untuk webinar kita hari ini Pak Dede silahkan Pak Dede bagaimana memberikan apa bekerja dengan selamat dan sehat di pekerjaan di ketinggian supaya teman-teman semua disini bisa selamat dan sehat juga di tempat bekerja di ketinggiannya silahkan Pak Dede oke baik sebelumnya mungkin saya ucapkan terima kasih pada media yang sudah mengundang saya untuk memberikan materi dan diskusi terkait bidang ketinggian terus juga saya ucapkan terima kasih kepada para peserta dan saya juga mohon maaf jika penyampaian saya kurang jelas kurang paham terus juga saya disini bukan menggurui kawan-kawan yang ada disini tapi kita berbagi ilmu berbagi pengetahuan saya juga masih butuh belajar masih butuh pengetahuan lebih banyak lagi karena kita kita semuanya haus akan ilmu dan haus akan pengetahuan karena kenapa itu untuk bakal kita di lapangan terutama kita yang ada di bidang-bidang HSE terus ada di bidang-bidang penggiat terjadi ketinggian juga oke cukup simpel yang bisa saya sampaikan terkait masalah ketinggian jangan pernah melakukan pekerjaan di ketinggian itu tanpa instruksi itu aja pak yang bisa saya sampaikan karena saya tidak mau bekerja di ketinggian tanpa instruksi kerja aman itu kita lakukan secara secara nekat atau secara asumsi sendiri ya itu jangan sampai seperti mana saya pernah mengalamin mungkin rekan saya yang bekerja di ketinggian dengan tanpa instruksi dia melakukan pekerjaan ketinggian terus prosedur kerjanya dilewatin itu jadi kesalahan jadi lakukanlah pekerjaan di ketinggian sesuai dengan instruksi kerja dan arahan kerja aman gitu oke baik mungkin itu caranya pak Dede berarti betapa pentingnya untuk izin kerja ya pak tidak boleh bekerja sembarangan kalau kita bekerja pada ketinggian ya pak Dede ya kesimpulan dari training kita hari ini oke baik terima kasih untuk closing statementnya pak Dede kami doakan semoga pak Dede diberikan keselamatan kesehatan diberikan rezeki berkah berlimpah dan kebahagiaan ya pak Dede oke baik teman-teman semua kita sampai di penghujung acara webinar kita hari ini bagi teman-teman yang sudah mengikuti webinar ini dari awal sampai akhir kami mengucapkan terima kasih semoga ilmu ini dapat bermanfaat di tempat kerja bapak ibu semua lebih kurang saya mohon maaf saya Aziz sebagai host izin dulu wabila itofi wa hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih juga kepada pak Dede ya pak Dede terima kasih pak Dede terima kasih terima kasih pak Deni pak Aziz baiklah bapak ibu semua silahkan join lagi untuk webinar besok dan besok siangnya oke terima kasih oke izin lah ya pak oke pak selamat menikmati selamat menikmati